Kalina Oktarani dan Riki Mirza buka suara terkait tuduhan perselingkuhan oleh Vicky Prasetyo. Perseteruan Kalina Oktarani dengan mantan suami, Vicky Prasetyo belum reda juga. Bahkan, kini Kalina buka suara terkait tuduhan Vicky, tak sendiri. Kalina Oktarani didampingi Riki Mirza. Pria yang dianggap berondong teman selingkuhnya dan juga sang pengacara, Suparni Sulaiman. Kami akan melakukan sebuah klarifikasi yang saudara Vicky Prasetyo lakukan beberapa saat lalu yang didampingi pengacaranya. Ungkap pengacara Ibunda Aska Korbuzer. Tidak benar, Suparni Sulaiman menjelaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan Vicky Prasetyo itu tidak benar. Hal itu terlihat di kanal Youtube KH Infotainment. Sabtu 26 Februari 2022. Apa yang disampaikan Vicky Prasetyo? Apa yang disampaikan bukti-bukti pengacaranya itu tidak benar. Hari ini kita bantah dengan bukti. Dengan fakta, paparnya, berikan somasi lantaran Vicky Prasetyo sudah membeberkan masalah rumah tangga ke publik. Maka pihak Kalina Oktarani akan memberikan somasi. Dari Kalina ini sebenarnya fair-fair aja persoalan rumah tangga ini tidak perlu dipublis dan saling menjelekkan. Ini persoalan rumah tangga yang dijalani Kalina. Tapi ini sudah banyak melibatkan orang-orang dan dirugikan. Makanya hari ini kita melakukan klarifikasi dan kita berikan somasi kepada saudara Vicky Prasetyo seandainya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara hukum. Tambahnya, kronologi di tempat yang sama Riki Mirza membeberkan kronologi perkenalannya dengan Kalina Oktarani. Saya kenal dengan Kalina. Menjalin komunikasi dengan Kalina pertama kali itu tanggal 5 Januari tahun 2022. Kenalnya udah lama. Sekitar setahun tapi komunikasi intensnya baru tanggal 5 Januari tahun 2022 dan itupun pembicaraan kita hanya sebatas teman biasa. Dan pada tanggal 21 Desember saya memposting foto di akun Instagram saya. Tapi Kalina memberikan komentar di postingan saya di tanggal 17 Februari tahun 2022. Ungkapnya, masih jadi istri Kalina menambahkan bahwa pihak Vicky Prasetyo ikut berkomentar dan menyebut bahwa Kalina Oktarani masih menjadi istri sah Vicky pada tanggal 21 Desember tahun 2021. Jadi pada tanggal 21 Desember saya masih menjadi istrinya memang saya masih menjadi istrinya tapi saya cerai di tanggal 10 Januari dan tanggal 18 Februari saya sudah tidak ada ikatan apapun dengan beliau. Ujar Kalina Ditalak ditambahkan pengacara bahwa sebelum perceraian itu terjadi, Kalina Oktarani berulang kali ditalak oleh Vicky Prasetyo. Sebelum peristiwa Vicky menceraikan Kalina, sudah berulang-ulang kali Vicky menalak saudara Kalina. Bahkan peristiwa rujuk juga tidak pernah dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.